Udah bunyi guys Oh, oke Ini udah nge-record ya? Oke, oke, ini udah nge-record Oke, bentar gue liat sekeliling dulu Halo Halo Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Kacamata yang harganya hampir 10 juta Oke, jadi belakangan ini lagi viral banget Kacamata yang bisa ngerekam Mungkin lu pernah liat video orang luar negeri yang pakai kacamata ini Ataupun salah satu kreator Indonesia itu Jerome Trampolin Canda Jer, canda Jer Atau Jerome Pauline guys Karena dia pernah bikin video pakai kacamata ini Dan viral banget kemana-mana Dan bahkan fun fact-nya Ini kacamata super mahal ini gue beli dari dia Karena dia kayak open justice gitu Dan akhirnya gue bisa mendapatkan kacamata Yang belum tersebar luas di Indonesia ini Makanya ini harganya mahal banget Sangat amat menyentil ginjal ya guys ya Tapi semoga aja harga segitu bisa terbayar dari fitur-fitur yang ada di kacamata ini Tapi yaudah sekarang tanpa berlama-lama lagi Supaya kita bisa langsung aja pakai kacamatanya Langsung aja kita bahas mulai dari boxnya Yang kira-kira seperti ini Ya boxnya kelihatan kayak barang mahal ya Bener-bener minimalis parah coy Bener-bener elegan banget dari warnanya Yaitu abu-abu dan juga hitam Kita bisa lihat dari tampak atasnya Yang ada tulisan Ray-Ban dan juga Meta ini guys Karena emang ini kacamata diproduksi sama Ray-Ban Dan dia kali ini kolaborasi sama Meta ini guys Terus kita bisa lihat lagi disini ada tulisan Wayfarer gitu Karena emang Wayfarer ini adalah jenis kacamata dari Ray-Ban guys Yang dimana biasanya itu dia kacamata hitam dan berbingkai plastik Nah kali ini uniknya di dalam Wayfarer-nya ini Bakalan ada kameranya gitu Dan kalau gue lihat sih di video-video orang ya Jelas banget cuy kameranya Kayak bener-bener HD gitu loh Nah untuk bentuk kacamata Wayfarer sendiri Kira-kira kayak begini bentuknya Jadi kayak ya kacamata basic aja Nggak aneh-aneh bentuknya Dan disini juga ada tulisannya Kalau misalnya gue itu memilih framenya yang shiny black Dan juga lensnya yang clear Jadi seperti yang gue bilang tadi Wayfarer itu biasanya kacamata hitam kan Atau sunglasses dalam bahasa Inggrisnya Nah tapi disini lensnya bakalan clear gitu Jadi bakalan kayak kacamata biasa aja guys Cuma fiturnya yang luar biasa ini Lanjut lagi ke tampak bawahnya yang kira-kira seperti ini Disini ada yang menarik perhatian gue Kalau ini made for iPhone Jadi ini kayaknya baru compatible sama iOS aja nih guys Kasian sekali ya udah pemegang Android Canda guys saya juga pengguna Android kok Karena pernah dikirim ya Dan yaudah sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca Kalau kalian beli Beli agak-agak apalagi baca Jadi yaudah kira-kira seperti itu Kacamata hampir 10 juta ini packagingnya Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita unboxing kacamata ini Sama-sama Jadi yaudah langsung aja kita selepetin Kayak begini Duh nyesek banget Nyesek banget Kenapa harus rusak sih? Gue udah ngikutin instruksinya loh Packagingnya jadi dobol begini guys Ya udah lah ya kita selepetin aja kayak gini Duh Geregetan banget gue Oh wow Ternyata kita berhasil mereveal satu tulisan guys Yaitu listen, call, and live stream Jadi kayaknya mungkin ini bisa semacam nelfon Dan juga bisa live stream Gila banget ya Kita buka dulu aja Dan kita lihat isinya Oh 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 Minimalis sekali cuy Ternyata begini tempat kacamata Sultan Jadi dia berwarna coklat gitu Bahannya dari kulit Dan ada disana Rayband begini guys Dan menariknya Ini katanya adalah tempat ngecharge dari kacamatanya itu Jadi kalau kacamatanya lobet Tinggal dimasukin aja ke tempatnya ini Coba sekarang gue buka dulu Oh Wow 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 Jadi emang ini fungsinya buat ngecharge kacamatanya juga Sekarang kita ambil dulu kacamatanya Oke Tuh ngilu banget gue Kok kecabut plastiknya doang Cok Ini kan ada Pasti kecolok gitu kan Oke Oh Oke Oke Oh wow Menarik banget Jadi disini Itu tuh ada kayak semacam penghubung buat ngechargenya gitu Dan untuk dalamnya kira-kira kayak gini guys Jadi tinggal dicolok aja Dan dia bahkan otomatis connect begitu Dan ini dia penampakan kacamatanya Ini kacamata Tom Cruise nih Karena kita Ada suaranya sumpah Sumpah ada suaranya Dia kayak ngasih tau indikator baterainya gitu loh Mungkin gak terlalu kedengeran kayaknya Karena kecil banget Jadi yang bisa denger hanya gue sih Ini by the way gue akan sangat buram Karena gue minus kan matanya Wow Jadi yaudah Kita pasang dulu Gimana penampakan gue Ganteng banget kan Oke Gue masih gak ngerti sih Gue harus baca instruksinya dulu Gimana caranya ini mulai ngerekam gitu Jadi bentar ya Gue baca instruksinya dulu Oke Disini Ada semacam instruction guide-nya gitu Jadi kita buka dulu Oke Wow Wow Gokil 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 Banyak banget tombol-tombol tersembunyi gitu Disini ada power switch Capture button Kamera touchpad Capture LED Bahkan ada speakers Microphone Dan juga notification LED Gila banget cuy Dan ternyata Pertama-tama Untuk kita bisa nyobain kacamata ini Kita harus download MetaView app-nya dulu Dan disini juga dikasih tau Kalau misalnya kita mau ngecharge Dari tempat kacamatanya Tinggal dicolok aja Pake kabel USB-C Dan ternyata yang tadi Itu adalah indikator baterai level-nya Jadi kalau hijau Artinya full power Kalau kuning Artinya baterainya udah mulai melemah gitu Oke Sebentar Berarti step pertama Kita harus download MetaView app dulu guys Ada tuyul Oke sekarang Saatnya kita scan aja MetaView app-nya Gue takutnya Belum liris di Indonesia sih Oke Shoot men Oh no Masa pake VPN sih Ternyata bener dugaan gue This app is currently not available In your country or region Damn Oke bentar Kayaknya ini gue harus tuker handphone dulu Gue bakal pake handphonenya Ilham Karena dia dari awal nih Regionnya masih US nih Dipinjem handphone Ilham ya Oke ini di handphone Ilham Udah ke-download by the way ya Ini tadi sambil gue nyoba Dia download juga Nah sekarang Langsung aja kita get started nih Langsung aja kita pencet Ini sekarang select device Kita pilih yang Ray-Ban Meta ini Oh langsung ketauan ya Device found Langsung kita connectin Activating Ya ini sekarang next-next aja lah Dan sekarang kita nunggu update-nya dulu Jadi sebelum di gunakan Harus di-update dulu Seperti ini guys Oke ini udah selesai update ya Sekarang langsung aja kita continue Put on your glasses Oke Wait bro wait Luh colok anjir Oh Oke Sumpah ada suaranya Sumpah Sumpah ada suaranya Ada suara di kuping gue Press the capture button once Oke Satu gue pencet Ada suara moto Oh my god Oke oke Calm down Calm down Sekarang ada desain Press and hold the capture button Sekarang kita coba Satu dua tiga Oke Udah bunyi Udah bunyi guys Oh Oke Ini udah nge-record ya Oke Oke ini udah nge-record Oke bentar gue liat sekeliling dulu Halo 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 Oke Ini Oke Oke Sekarang kita stop recording Pencet lagi yang tadi Jadi itu tadi caranya ngerekam Tapi sekarang gue belum nampilin hasil rekamannya Karena ini masih tutorial dulu nih Sekarang gue disuruh buat play music guys Katanya tinggal tap aja yang disini Oke Sumpah ada suaranya Sumpah demi Allah ada suaranya Lo gak denger ya Oke kalau udah sekarang kita next dulu Oke Dan disini dikasih tau juga Kalau misalnya harus respect people's privacy Ya pokoknya gitu lah Ini safetyness aja Oke kalau udah sekarang saatnya kita next Kita liat hasil rekamannya yang tadi ya Wow Udah ada hasilnya guys Gokil Gokil Coba kita play ya Gokil banget Gokil Sumpah Ada suaranya gak sih kedengeran gak ada dulu Di kuping gue nih kenceng banget soalnya nih Jadi ada suara dari sini nih Dan kira-kira hasil rekamannya kayak gitu tuh Gila ini cukup HD sih Untuk kamera sekecil ini ya Ya emang harus sepantesnya sih harganya Gila cuy Oh my god gila banget deh ini Sumpah ini kayak kamera iPhone Sumpah Kayak kamera iPhone 0,5 tau gak loh Suaranya juga bagus loh Microfonnya ternyata bagus banget loh Atau mungkin karena gue deket sama kacamatanya Jadi pas ngomong tuh jelas banget suaranya Oke tadi itu dia hasil video Sekarang kita liat hasil fotonya Nah hasil fotonya nih karena gue buru-buru Kan tuh masih Beleguk Jadi ngeblur-ngeblur gitu guys Gokil gak Gokil kita coba lagi kali Coba sekarang gue ngerekam lagi ya Oke ini udah ngerekam nih Ini udah ngerekam ya Udah harusnya Udah rekam Oke sekarang kalau tadi kan kita Ada lighting ya kan Sekarang gue pengen matiin lampu Gue pengen ngetest low lightnya kira-kira kayak gimana Coba matiin lampu Oke lampu sudah mati Oke kita liat ya Ini kita matiin juga deh Ngomong apa sih gue Ini kita matiin juga Oke ini udah low light Gila sih ini Kalau lo beneran bisa ngeliat Apa yang gue bisa liat Ini gila banget sih Wow Oke 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 Kira-kira kayak gitu Gila bro Gila bro Gila bro Oke tadi itu dia kan Kita nyobain yang low light Sama yang biasa aja kan Abis ini kita coba jalan-jalan kali ya Supaya kita bisa liat kira-kira Sestabil apa Ngeliatnya Kalau pake kacamata ini Kita liat rekaman gue Abis ini Let's go Oke sudah merekam harusnya Karena kalau ngerekam dia nyala gitu loh Liat Gokil ya Sekarang saatnya kita turun Guys guys halo 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 Ini liat nih Ini behind the scene Video-video gue Coba liat time-mannya pot Gokil Gokil Ya Kira-kira kayak gitulah Kalau misalnya Kita coba bawa jalan Kita coba keluar ya Sekarang ya Sudah nyala Oke sudah nyala Good Kita coba Kalau sekarang sih Gue belum bisa experience apa-apa ya Karena ya Burem Mata gue kan minus Jadi ya Kira-kira Yang gue liat Yang kalian liat juga nih Sekarang Kira-kira begini Penglihatan gue guys Kalau misalnya Gak burem Ini dia nih Kucing kita nih Ini kucing Beneran apa mainan nih Hah? Kamu beneran apa mainan Hah? Beneran apa mainan Beneran apa mainan kamu Kamu beneran apa mainan Kamu beneran apa mainan kamu Hah? Kamu beneran apa Wah mahal bro Gue tau lu mahal juga Oke Eh jadi itu dia tadi Abis ngerekam Sekeliling gue Pake kacamata ini Dan gue tadi udah sempet liat videonya juga Dan yang gue perhatiin ya Kameranya emang gak se-HD itu Tapi untuk ukuran Kamera yang ada di kacamata Yang kecil banget nih Ini oke banget sih Tadi gue juga sempet liat video Pas gue di depan rumah Gue ngeliat Pohornya tuh hijau banget Jadi menandakan Kalau ini warnanya keluar banget sih Terus Yang gue baru tau juga Adalah Ini ternyata Cuma bisa ngerekam Up to one minute aja Jadi emang gak selama itu Tapi menurut gue ini oke sih Karena importnya jadi gak lama-lama banget Karena kita masih pake internet kan Buat import videonya ke handphone kita Terus juga ini suaranya jelas banget Jadi berguna banget Buat dengerin musik Ataupun teleponan Lampai kacamata ini Karena emang ini speakernya Ada di deket telinga kita Makanya suaranya bisa jelas banget Jadi kesimpulannya ya Emang ini kacamata keren banget coy Keren banget Tapi dari semua kekerenan dari kacamata ini Sebenernya ada beberapa concern sih Kayak ini kacamata harus hati-hati banget Disalahgunakan sama orang-orang Apalagi yang gak ngerti border privacy gitu loh Dan gue takutnya juga ya Ini kacamata banyak yang salahgunakan Buat ngebajak film Atau spoilerin film sih Karena gak ketahuan gak sih Kalau misalnya masuk bioskop Terus pakai kacamata ini Terus kita bisa ngerekam part penting di filmnya Pakai kacamata ini Karena kan gak ketahuan Tinggal pencet gini doang kan Nah Ilham nih pernah kerja di bioskop guys Makanya dia harusnya tau Menurut lo gimana Bakal ketahuan atau gak di infrared gitu Seharusnya sih ya bisa aja gitu Cuma emang lo bakal ngecek suatu saat gitu Ngeliat di CCTV kan Tapi kan gak selalu ngecek CCTV kan Berarti bisa aja kecolongan dong Nah ini menurut gue Nanti ya Bakal ada banyak peraturan baru sih Kalau misalnya ini kacamata udah meraja lelat Terus nanti udah bisa dipakai di tempat umum Kayaknya ini bakal banyak peraturan baru Mungkin di bioskop Atau di sekolah kali ya Siapa tau ini bisa jadi contekan gitu gak sih Karena ya guru kan gak punya infrared dong Gimana cara ngeceknya selain dari CCTV Atau pengawas kan gak bisa ngecek satu-satu kan Kacamata kamu ada kameranya ya Pasti nih ya Kalau ini kacamata bener-bener tersebar luas banget Di seluruh Indonesia ataupun dunia ya Akan ada peraturan-peraturan baru sih menurut gue Ini gila sih menurut gue revolusional sih Bisa bikin kacamata yang ngerekam sejelas ini cuy Gila banget gak? Gila banget sih Oh atau juga nih Ini bisa dipakai buat ngintip gitu kan Itu ngeri banget sih Jadi ya dibalik segala kekerenannya Tetep ada beberapa concern dari teknologi ini ya Ini emang keren banget Cuma kita sebagai manusia harus pake akal juga sih makanya Ya seharusnya harganya mahal bisa memfilter orang-orang lah ya Untuk bijaksana memakai kacamata ini Sama satu lagi sih concern gue Ini kan gak minus ya Makanya burem kan Harapan gue sih ini lensanya semoga bisa diganti sama lensa minus Di optik-optik Indonesia Supaya compatible sama gue yang matanya minus Dan buat kalian yang penasaran nih Ini harganya berapoi pas gue beli Ini kemarin gue nitip sama Jerome Pauline ya Dan ini udah termasuk pajak Ya itu harganya Rp 9.350.000 Gila banget Makanya tadi gue bilang Ini seharusnya kalau udah harganya segitu Fiturnya harusnya mantep sih Tapi emang mantep banget ya Kamera bisa ngerekam Rp 1.080.000 Suaranya jelas Bisa dengerin musik Bisa teleponan Bisa live streaming Jadi yang menurut gue Emang ini salah satu revolusi teknologi juga ya Kalau misalnya emang ini Bener-bener tersebar luas di orang-orang Menurut gue sih Bakal ada banyak peraturan baru Regarding these glasses gitu Jadi ya kira-kira seperti itu Sedikit review dari gue soal kacamata ini Sekarang gue pengen tanya sama kalian Menurut gue Ini teknologi keren atau serem nih Coba gue pengen tau pendapat kalian Silahkan komen di bawah Dan juga seperti biasa Buat kalian pengen beli Sorry banget gue gak bisa ngasih linknya Jadi tinggal tunggu ready aja Tapi buat kalian pengen PO Silahkan cari aja di Commerce-commerce Indonesia Karena tersebar banyak disana guys Semoga harganya lebih murah daripada gue ya Jadi yaudah Paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Comment dan juga subscribe Nama gue Medi Renali Semoga kalian bertemu di channel gue Dan Mainan adalah teman Dan mari kita main rekam-rekaman Let's go Nice Langsung go oh lagi nunggu lagi Jadi ya udah, tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa sekolah pokoknya mau nyol, ya cuma ada tulisan yang keren juga, ada tulisan yang bakal kalian baca sih. Kameranya emang nggak se-HD itu, tapi untuk ukuran kacamata, eh.